Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel titik digital baik teman-teman sekalian pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan sebuah SSL ya SSL sertifikat gratis pada infinity free disini silahkan teman-teman buka akun infinity free nya kemudian akan tampil seperti ini ya lalu kita akan masuk ke menu free SSL sertifikat kita klik saja kemudian disini akan ada tampilan tombol add SSL domain kita klik oke maka kita akan dialihkan ke menu add a domain name for SSL nah pada bagian domain type disini ada dua pilihan kita bisa memasukkan subdomain ataupun custom domain apabila kita memasukkan subdomain kita klik pada tombol subdomain kemudian kalau custom domain kita pilih custom domain ya karena disini saya memakai subdomain dari infinity free saya akan memilih tombol subdomain kemudian kita masukkan subdomainnya yang sudah kita buat lalu untuk domain extensionnya kita pilih disesuaikan dengan yang sudah kita buat oke lalu disini SSL provider nya kita pilih go get SSL kemudian kita klik tombol add SSL domain oke akan muncul your domain has been added you can now create an order oke ya statusnya masih no SSL certificate was found oke kemudian kita klik request SSL certificate oke nah akan muncul tampilan seperti ini kita perlu setting ya di DNS record nya kita kembali ke sorry ke account lalu kita klik manage kita pergi ke control panel oke lalu kita scroll ke bagian bawah kemudian kita setting DNS CNIM record nya kita klik nah pada record name nya ini ini kita copy kan ya disini record name kita copy sini ini domain nya sudah benar lalu destination nya kita copy kan disini lalu kita klik add kita tunggu oke ini sudah masuk sini kita refresh selamatMic selamat menikmati oke sekarang kita sedang menunggu ya untuk sertifikatnya ya SSL sertifikatnya disini diberitahukan bahwa we are currently getting your SSL certificate please ensure that the validation check stay at ready we will email you when the certificate is ready jadi kurang lebih artinya seperti ini kami sedang mendapatkan sertifikat SSL anda harap pastikan bahwa pemeriksaan validasi tetap di ready kami akan mengirimi anda email jika sertifikat sudah siap nah jadi kita akan mendapatkan email dari infinity bila sertifikatnya ini sudah jadi ya kemudian kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya ini saya pause dulu ya nanti kita akan lanjutkan lagi oke baik teman-teman disini saya sudah mendapatkan email balasan dari infinity free yang memberitahukan bahwa SSL sertifikatnya sudah diterbitkan ya dan disini yul sertifikatnya berakhir sampai ataupun memiliki masa berlaku sampai tanggal 27 bulan 6 2001 jadi sekitar 3 bulan baik langsung saja kita menuju ke view my SSL sertifikat kemudian kita akan menyetting ya menyetting private key dan sertifikatnya disini teman-teman bisa melihat ada private key dan juga sertifikat oke lalu kita pergi ke c-panel ya kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian security kemudian klik pada menu SSL TLS oke akan muncul tampilan seperti ini kemudian kita klik saja langsung configure nah disini akan ada kolom private key CSR dan sertifikat lalu kita kembali lagi ke menu menu view SSL sertifikat ya kemudian ini kita copy kita copy 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 lalu kita paste disini kita paste disini kemudian kita upload yang sertifikat ya copy paste kemudian kita upload sertifikat oke sudah ya oke kemudian kita akan lihat ya disini ini kita refresh nah disini statusnya valid SSL certificate is install berarti untuk SSL nya sudah terinstall oke seperti itu saja untuk membuat SSL pada infinitively mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih